Hai, saya Tuki, kembali lagi dengan Rata Tata. Banyaknya keluhan yang datang ke kami, walaupun sudah melihat gambar panduan, tapi masih saja bingung menentukan apa saja jenis-jenis varian yang kita miliki, maupun yang akan kita adopsi nantinya. Hmm, melalui video ini, yang sekaligus bisa menjadi katalog online untuk panduan kalian mengenali jenis-jenis hamster syrian. Bicara soal hamster, memang tidak akan ada habisnya. Pasalnya, hewan satu ini memiliki banyak sekali jenis-jenis varian, dan kita tidak akan tahu sampai kapan dia akan terus bermutasi. Kali ini, kita akan sama-sama mengenali satu persatu apa saja jenis-jenis dari hamster syrian di video berikut ini. Di urutan pertama, ada hamster syrian golden. Hamster golden adalah wild type dari syrian, yang artinya, dia adalah jenis dasar yang ada di habitat aslinya. Maka dari itu, sudah pasti hamster golden membawa gen yang dominan. memiliki garis dorsal, corak menyerupai brewok pada pipi bawah, dan hitam di atas kepala, serta warna khas orange keemasan, diselimuti semburan-semburan warna hitam yang tipis. Hamster jenis ini, akan banyak kalian temui di pet shop, kiosk-kiosk hewan, lapak-lapak hamster, dan sangat mudah untuk kalian dapat mengadopsinya, dengan harga berkisar antara Rp25.000 hingga Rp35.000 saja. Di urutan kedua, ada hamster sinamon syrian. Memiliki ciri-ciri dan warna yang hampir mirip dengan syrian golden, hamster sinamon juga memiliki kecantikannya sendiri, dengan ciri fisik yaitu mata merah, dan juga dorsal putih, dengan warna bulu orange keemasan, dengan sedikit tambahan warna hitam pada atas kepala, dan warna gelombang putih di sekitaran bawah perut, menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi hamster sinamon. Dan di urutan ketiga, ada hamster syrian krim. Pasti kalian akan tertarik dengan jenis warna seperti ini. Terlihat sangat manis dan soft, hamster syrian krim memang menjadi pilihan dari kalangan hobiis, dengan harga yang tidak mahal, bahkan relatif murah. Hamster krim berbeda dari golden dan sinamon, yang memiliki dorsal atau spot warna hitam. Hamster krim memiliki warna krim pucat polos di seluruh tubuh, tanpa ada tambahan warna lain. Apa kalian sudah mulai suka dengan hamster jenis ini? Di urutan keempat, ada syrian yellow. Kali ini kita melihat hamster syrian yang sangat krim liat. Karena jenis yellow seringkali menjadi ikon dalam dunia syrian, bahkan di konten-konten hamster syrian, kebanyakan. Mereka memakai yellow sebagai modelnya, karena dengan warna yang lebih pekat dari hamster krim, dan cenderung terlihat seperti warna kuning, dengan tambahan kuping yang berwarna hitam pekat. Membuat yellow menjadi sangat amat imut layaknya boneka. Tak hayal, hamster jenis ini sangat menjadi primadona di kalangan pecinta hamster di dunia. Di urutan kelima, ada hamster yellow black. Hamster yellow black adalah salah satu jenis hamster yang paling banyak dikembang biarkan oleh pecinta hamster yang ingin mencetak variasi warna dan pattern unik. Karena hamster jenis ini memiliki gen degresif, yaitu gen yang dapat memecah bagian warna. Ciri-cirinya adalah warna kuning keorenan, dengan smog atau ujung-ujung bulu berwarna hitam, yang membuat dia terlihat sekilas berwarna coklat. Hamster ini memiliki harga yang sudah lumayan tinggi, antara Rp100.000, bahkan bisa sampai Rp250.000 bergantung background game yang dia bawa. Di urutan keenam, ada hamster sirian dog. Hamster satu ini memiliki karakter warna yang soft, dengan warna hampir seperti abu-abu kecoklatan, dan hampir keunggungan dengan warna pastel, dan memiliki mata merah. Menjadikan dog terlihat sangat imut, cocok untuk karakter kalian yang suka warna-warna kalem seperti ini. Di urutan ketujuh, ada hamster black solid. Hamster black solid atau hitam pada keseluruhan badan ini, memang jarang sekali peminatnya. Bahkan di dunia breeding, seringkali dia disebut hajil dong. Bahkan ada yang menyebutnya mirip tikus. Padahal kita tahu, jika diamati, tikus tidak berwarna hitam seperti ini, melainkan berwarna keabu-abuan. Tapi mungkin, justru kalian ada yang tertarik untuk memelihara hamster jenis ini, terlihat sangat elegan dan garang. Di urutan ke-8, ada hamster white solid. Di samping ada yellow, yang menjadi ikon di dalam dunia hamster sirian. Hamster bertubuh putih polos ini, juga menjadi banyak dikandrungi pecinta hamster warna-warna polos. Dia terlihat sangat lembut, bersih, dan terlihat sangat kalem. Hamster white solid sendiri, memiliki banyak sekali type-nya. Ada yang berkuping hitam, ada pula yang bermata merah, yaitu albino. di urutan ke-9, ada hamster sirian silver grey. Kita sedikit menjauh dari basic warna kuning, yaitu adalah hamster silver grey sirian. Mempunyai ciri-ciri atau bentuk dorsal seperti golden, namun berwarna bulu ke abu-abuan. Hamster jenis ini memang melenceng dari warna-warna yang sudah kita lihat tadi. Namun bagi saya, silver grey terlihat layaknya serigala dalam bentuk hamster, atau terlihat seperti wajah burung hantu. Meskipun demikian, sebenarnya hamster grey masih memiliki krim di dasar bulunya, terlebih di bagian muka. Di urutan ke-10 ini, kita ada hamster sirian sebel. Hamster sebel memang berbeda dari jenis-jenis hamster sirian lainnya. Dia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu seperti memakai kacamata pada lingkar mata kanan dan kirinya. Hamster sebel memiliki gen yang berbeda dari hamster-hamster lainnya. Hamster sebel biasanya memiliki warna kecoklatan atau agak sedikit keabuan-abuan. Namun, hamster sebel ini sangat terlihat lucu karena dia seperti memakai kacamata. Mungkin cukup sampai sini video kita kali ini, karena masih ada banyak lagi jenis-jenis hamster sirian yang akan kita bahas di video part 2. Dan dari 10 jenis tadi, mana yang kira-kira paling menjadi favorit kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kalau saya sih, suka yang black solid. Sekian dari kami, saya Tuki. Thanks for watching, and see you in the next video. Jangan lupa like ya. Bye! Sub indo by broth3rmax